Yang tidak akan tahu dan heboh Lalu sebelumnya sekali lagi akan ada yang namanya pemutaran video profile Silahkan Gila video profile saya Selamat datang sepatu pertama di Pasir Semini Sosial Jadi bisa Oktober 2021 Oke Ini adalah narasumber kita selanjutnya Nama lengkap Dokter Iya Ya, benar-benar Kota Mandira Medi Saya panggil Kak Tinta aja Eh Terakhir dari Jakarta 30 Juli 1991 Terus disini background pendidikan Dari FKUGM UGM, betul Dan untuk pengalaman entrepreneur Sangat banyak sekali Nanti aja, saya putih aja Oke, apa dengan sekarang Masih bergerak dalam bidang Shoes and care Sampai dengan banyak lainnya Iya Munggu silahkan Buka Tinta Assalamualaikum Mas, sejati-jati mas Sebenarnya biasa Follower minta live Jadi Anda ketuanya kan Ketua kan berpakti Yo Levin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya berjumpa dengan acara Setelah hukum ini bersama Tinta Disini saya gak akan sharing-sharing Saya ngelawa aja Kadang-kadang bukanya Kadang-kadang bukanya udah Suntuk Ini siapa sih cowok Tahu Bersek di luar Jadi saya akan sharing Tadi yang dibuka oleh Mas Rizky Ini yang patut tangan saya Jarang-jarang bilang Bukan sukses 26.000 pasang Tiba-tiba keluar Saya bingungnya orang Biku apa yang sempat Ternyata dia punya passion lain Buat brandingin brand orang Jadi tepuk tangan sekarang lagi Buat kelas Rizky Jadi sekarang Mas nanti kalau ada tanya-tanya Di jawabannya bapak Bapak rumah eksis Biasanya Aku seri-seri sekali Gak bapak Ya yang live Yang live Si main live Ini bisa kenalin Yang megang siapa Yang megang live Immanuel Andri Iya Kamu disini setelah ketemu apa Himpunan ilmu ekonomis Di dimanggung Iya rasa peser-peser mas Gini loh Santai Nah Nanti jangan lupa Ini yang megang Himpunnya cipeng ini Jadi karena kamu baik-baik Saya kasih satu Jadi ya Bapak Kita kasih spantum 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 Enak Enak kan Nanti Minta ke panitian Kamu kan panitian Nah Jadi kita akan sharing Mulai siapa kan Virta itu Ngapain Yang sini Next Bukanya jelek banget Jadi awal pun saya itu adalah Seorang dokter Dan yang mencayang seorang dokter Iya ya maaf Saya itu Kalau ngasih risiko Keterima di ITB Alhamdulillah Guru saya sangat arogan Saya keterima di Empat sekaligus Yaitu GF UFK UDIP FK UPA FK ITB TK Kolektrum Alhamdulillah 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 Kita yang muda Terdapat kita yang sangat sopong Saking sopong Ya kalau saya asing MPT NPN terjelas Saya kosong Imen Jadi kalau ditanya Yakin Mas meni kalau gak terima apa Ini 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 Saya Uwa Cowok nyumbel Itu yang pasti-pasti Uwa Ya emang Saya arogan sekali Saya Dilaherka Saya tirna muda itu Saya arogan Karena saya terbiasa dengan Yang namanya Sebuah peberhasilan Dari saya kelas 1 SD Sampai saya kelas 3 SM Saya gak pernah lepas Dari 3 besar Saya masuk Jualara UAN SMV itu sekali Sejala Tengah Saya masuk Orofiado Biologi Orofiado Kimi Orofiado Fiksikal Berkali-kali Ya cuman Tetap provinsi Cuman Ujung-ujungnya Saya jadi pengusaha Nah Saya merasakan Sebuah kehancuran Dan perbedaan itu Justru di Kapus DFK Jadi tirna yang muda Yang sok bom banget Yang usia 18 tahun Masuk kayak Wah Mak unif Ya bayangin aja lah ya Anak ben-benar Main motor juga Ya kan Wajah pas-wajah Bono apa Tapi Pasuritas negeri Ya kan Wah 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 Cowok Bisa ben-benar Gumoris Masuk Terasanya tuh Kayak Sok-sok Jambuan banget DFK Tata ketika masuk FKM Terjadi adalah Oh tak Dulu siswa Dulu siswa Biayanya Bahal Dan Buku-bukunya Mahal Ditambah saya Natunggal Ini cari duitnya gimana nih Dan akhirnya saya Nekat untuk berusaha Mulai dari yang suara Nanti yang tau Suara dagang pertama saya adalah Dagang korengan Ya pos Biar saya Saya Dukti risalah Biar saya Oh biar Oh diganti Ini aku saya Mas Makasih Saya sama Patan Patikan Ya nanti Nah itulah Dua teman-teman yang Dapat sepatu Pegangin hape aja Saya Sepatu Apa lagi Pegangin saya Ada orang-orang Kompas disini Sampai terus cuci Disini Setelah aku main di Indonesia Kemal saya kan saya Halo salam Kemal Salam buat Kemal Kuali Vyukran Jadi Habis itu Saya Pusing ini Saya pusing Keliling ini Usaha gimana Saya dagang pertama Adalah dagang gorengan Jadi pagi-pagi Sebelum kuliah Saya langsung ke Jalan Magelah Di Jogjalanan Lalu saya Mulai gorengan Disana Dua ratus rupiah Namanya orang Kalau kuliah Itu kelapran Setuju Benar Pasti Dosennya killer Benar Benar Ya kan Kalau keluar Katen 400 meter Tiltak Membawa solusi Tau goreng Wah Bayar di depan Saya ngekspon Saya ngekspon Abrol Rok 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 Diar Untung 10 hari Lipat Kenapa saya Begitu Kita jual Indomie Di pesawat Berapa Pemui 30 ribu Di pesawat Saya rasa gak boleh jual gorengan 10 kali lipat lebih mahal Kampus main dari kantin di dalem Ya kan Kalau nih ampe Temen saya Kerjasama Bos Gue dodo S.T.F.M Serat Tolong S.T.F.M Kapitalis Bu Kapitalis Ya kan Karena saya pengen kaya Bodoh banget kalian kering Nah itu Prinsip saya Dan Prinsip saya pasti kayak gitu Saya nampung Seneng Akhirnya saya jualan Yang kedua Jualan power balance Jualan power balance Uang Enak banget Jualan power balance S.T.F.M Gobloknya orang-orang Makan deh Gobloknya orang-orang Jadi skill kedua Marketing adalah Gobloknya orang-orang Nah pada waktu itu Jangan ada yang tersinggung ya Kawan Emang kayak gitu Bayangin aja Saya jual power balance Cuma nanti yang ke gridlock S.T.F.M Terus yang beli Anak kedokteran semua Ini saya cerdas S.T.F.M Anaknya goblok Ketiga Setelah sukses Warna Arugan saya IP saya pada waktu itu Ada itu IP saya berapa Semester 2 Bulet Bulet 4 Bulet 4 Bulet 4 Itu tambah arugan saya Ini jadi tambah sombong Untuk IP nya cepat Saya masuk Saya kepilih senang FKU Game Dengan suara mutra 82% Ya Orang pemuda wajah oriental pertama Yang menjadi senang FKU Game Tambah arugan saya Arugan Ya kan arugan Kayak pejabat-jabat sekarang Arugan Ya Sebenarnya saya jadi presiden Sekolah saya hapuskan Terus abis itu Saya mempunyai cash baik-baik Saya jualan belinya jamonol Tau gak jamonol itu Jam yang warna mali Bulet-bulet Ya kan Yang beli siapa? Mungkin karena masih SMP ya Saya belum punya jualan itu Bukan kan Ketika saya jualan jamonol Bulet-buletnya gak jelas itu kayak apa Yang beli siapa? Cowok semua coi Dan begitu putus di babal ya semua Goblok Begitu putus di babal Dikasih ke matanya yang Pacara yang lain Makasih Nah makanya saya sarankan disini Ada yang udah pacaran Makan tak ada yang udah pacaran Aku Aku kapan Ayo disini yang pacaran gak boleh Saya sarankan Buat perjalanan kita di atas putih men Ya kan Kenapa saya bilang seperti itu Karena kalo kalian putus Kelihatan nanti Struk di bagi dua apa enggak Nah Ya Yang bayarnya makan siapa? Modal Ya kan Kalo di bagi dua apa enggak Biasanya kalo dia kayak gitu Yang tahu gak mau putusin Karena biasanya bayarnya cahe Ya ada loh kayak gitu yang bayarnya cahe semua gitu Intinya adalah Sama-samanya nah Kalo mau pacaran kita di atas putih aja Jadi nanti begitu putus Struk bensin di bagi dua Makanan di bagi dua Ini seri dua Begitu dua Begitu dua 25 juta Mau segala Kayak sepulau ngarit I know Nah Tirta yang pendatuk Sangat arogan Begitu sukses di tiga usaha pertama Dan saya tidak pernah keberhasilan Sampai di semester 4 Saya gagal lancur berantakan Karena saya sok-sokan Terus saya iseng jualan sepatu Pulang ya Pulang sepatu Ternyata yang dateng kiri semua Gensek pak Saya pulang 25 juta Sosok-sosokan Wah saya gak pernah gagal Jadi saya tidak menyisakan duit sama sekali Ditabungan 25 juta Saya pulang sepatu semua Di tahun 2011 Yang dateng kiri semua Itu kenapa perasaanku dong 25 juta dateng Itu lebih hancur dari nangis dong Oh Karena mau nangis saya gak bisa dong Ini sepatu Gimana caranya bisa dijual Ate Asuh ya Masih gitu loh Akhirnya Kekuat miso-miso dong Akhirnya aku keluar ke jalan Natara Di dekat jalan Natara Dekat Malioboro Saya bawa itu Sepatu kiri semua Dateng lah saya ke sebuah Sela sepatu Kekuat ke sepatu kaki lima Dan keras dia bilang Nah Nah Deh Ini ngomong-ngom bosmu Goblok Ya sih Dan saya mulai waku Ini aku cuma jual Kalau saya ngaku bosnya Saya goblok-gobloki kaki lima Bahkan gak sekolah Saya masih juga doktoran Ya kan Dan disitu Saya pulang-pulang Jadi pegaya Goblok-goblok kan diri saya Jadi saya Goblok-goblok kan diri saya Bersama Goblok kan Karena kan Kan terlalu kiri sepatu kiri semua Ya kan Ini goblok sekali itu saya Itu kisah saya Dan akhirnya saya bangkrut Disitu saya Coba dapat 700 ribu Untuk bertahan 2 bulan Nah karena saya arogan Saya malu ngaku orang tua Akhirnya 700 ribu saya ngapain Nah ini banyak follower cipeng yang gak tau Yang agam Tidak kok Sekarang bulan parukan Kalian gak pernah tau 3 minggu lah saya makan nasi kre Kayak apa men Ya kan Gue tau gak ajar Ya kan Gapau gak bercanda Bercanda Saya pernah bener-bener bangkut 3 minggu ini berturut-turut 700 ribu saya ngapain 3 minggu saya habisin Buat makan nasi kre Tiap hari nasi hakin Sama sisa-sisa dari Gujo Sama sarjet sisa dari Gujo Coy kan Gak ada duit buat makan Dan sampai mengadalkan Pemberian dari temen-temen kos Kan gak ada duit Disitu saya rintik terendak Karena saya ke Gapsul iku juga Gobrol kok aja itu Dan saya diputusin sama tiga liga nya Ternyata yang saya sisa-sisa itu satu Temenan Gobrol kan Dan itu macam buat kalian Jangan main cewe ya Aduh gobrol sekali Dan yang ketiga adalah IP saya ngancur dari 4 menjadi 3,2 Stres saya disitu Dan disitu ada Makan nasi kre Gak enak bos Bayangin nasi kre sisa Dimakan kayak karam Digondok lagi Masih enak banget Dan disitu Makan nasi sarjet itu adalah Nasi paling mewah Makanya saya Kalo misalkan ngisi-isi seminar Kalo gak Nasi ayam Nasi sanden Sama telur Karena itu hal paling mewah Yang saya pernah dapat Dan disitu Saya ngerasa Ternyata Saya diberikan pelajaran Pertama kali bangkrut Dipilih penduduk Saya baru tahu Arogan saya hilang semua Ternyata Dan bangkrut Nggak enak dong Dan saya pulang ke orang tua Karena saya gak pernah makan nasi kering Yang beri Berat badan saya turun Karena DSKC juga Masih ke dokter mau makan nasi kering Saya pulang ke orang tua Terus itu orang tua saya Dan pasti masuk Aku bisa diganjung Orang tua saya ketawa Enak bangkrut Patanin Iki aneh Bangkrut dan toh Mereka menang bunyur Cok deh Bapak saya ketawa Enak bangkrut Ya orang nasi pak Nah mana nih Nang-nang kiwi Oh iya bangkrut Karena nih kalo usaha Jangan restu orang tua Itu pelajaran berikutnya Kalo kamu usaha pinta lah Mas itu dari Orang tua Begitu bosku Karena restu dari orang tua Itu mewakilkan restu dari yang gak atas Jalan pantar Kalo orang tua gak restu Nanti masih masuk talk show Nanti Ya lagi Masih ada yang bilang Kalo orang tua gak restu Gimana nanti Kalo gak ada modal Gimana Saya apa Itu pertanyaan template Kayak di bagi-bagi mesejaan Dan template Setelah itu Saya balik Saya membuat perjanjian sama orang tua Saya harus Masuk umulat dulu Dan lulus Saya membuat perjanjian Oke Ketika temen-temen saya Pertukaran pelajar Ke Jerman Sui saya di Hina Waktu itu Saya fokus buat Cari duit lagi Diam-diam Nyuci sepatu Karena tersisa sepatu bekas Dan disitulah saya Nyuci sepatu kelahan Ketika yang lain itu Pertukaran pelajar Yang saya lakuin apa Saya galak skripsi Dan saya galak skripsi di Slash ternak Itu yang gak semua orang tau Ya kan Jadi banyak orang tau Tirta itu dokter nambah Iya Saya skripsi itu 21 orang terjepat Saya sudah ternak kulus Slash ternak Slash ternak Jerman Masukin kumpulnya Yang ada waktu itu Dan yang terjadi adalah Saya ngini lihat temen-temen saya Ke Jerman Ke Jepang Ke temen-temen pelajaran Ternyata Orang itu mau belikan sesuatu yang berharga buat saya Karena saya menjadi Pembidikan usaha disitu Dan yang terjadi Berikutnya Susi saya menjadi besar Dan menjadi Seperti ini Akhirnya Akhirnya saya memiliki sekarang Hampir panggung capung di 32 otak Dan salah sekali Saya gak pernah Utap bank Utap bank Utap bank bagi saya Tribabasat Akhirnya nih Ini yang paling out buat Yang saya kata-kata kotak emang Karena biar kalian sekarang terbangun Apakah yang namanya motivator sampah Tau motivator sampah Yang memberikan ekspetasi itu Setinggi langit Padahal faktanya hancur coy Kenapa Kenapa Nyatanya jadi pengusaha itu Dikatakan usaha sih Apaan lah mobil wewah itu Cuma penciptaan belakang Ya kan Supaya kita ternyata sukses Karena orang kaya Sejati tidak Tidakkan pernah memaikan hartanya Untuk terlihat Ayalnya Karena sebuah yang seperti itu Apa yang dilakuin Mahasiswa dan orang-orang Sukses di luar sana Karena mereka akan mempelajari Apa yang terjadi di negaranya Satu mempelajarimu sosial Kedua Belajar mengenai usahanya Kayak apa Ketiga Memperhentikan peluang-peluang yang baru Empat Diversifikasi bisnis Lima Pasti tidur kayak gitu Ketika pakaiannya tidur Pengusaha itu gak tidur Tapi kalau ada pengusaha Yang dengan gambelannya Dia pamer mobil wewah di Instagram Itu patuh dipertanyakan Kamu usaha atau poe-poe apa Hah Harta itu gak akan dibaham hati Di dalam ketika kamu keairan hati Ya kan Apaan Lamborghini itu Dikubur di dalam Nissan 2x1 Enggak Ha Kamu berikan kursinya Atau buah anak pas sampai buah Itu gak akan dikumpul Tapi ketika kamu memberikan dedikasi Tabula Ilmu Deposito Investasi Apa yang dikatakan tadi Dedy Mobusel Sama smart people Saya setuju sekali Millenial itu kekurangan sekali Di hal itu ya Lebih baik kita pakai goret tiap hari Atau motor tiap hari Tapi bayar cash Dan investasi kita berjibur lebih banyak Dan ketika kita punya keluarga Kita mewariskan investasi Bukan hutang Ya kan Ya kan Karena tau negara yang hutang Yang walisin siapa Dari jaman dulu Bos Ya Wobdog tuh yang jaman dulu Jaman dulu Gak terima Emang dari jaman dulu Negara kita tuh gak terjebak hutang Masa kita mau terjebak hutang Terus Kan lah yang memimpin Indonesia siapa Generasi kita Generasi 90an Mau kita kayak gini terus Enggak men Harus ada anak muda yang ubah Jadi kalian Jangan pulang kayak gini Terjebak poe poe ya Hanya lihat influencer-influencer kalian Panutan pake baju mewah tiap hari Kayak gitu-kayak gitu Untuk Hanya supaya tidak sukses No Itu gak masuk akal Ya Itu gak masuk akal Itu bukan cara-cara pilihnya sekarang Yang kalian lakukan adalah Cari proses sebaik mungkin Dan akhirnya Itu terserah di saya Laba yang saya dapat dari Susan Ken itu saya buat bisnis lain Bisa di cek Next Apakah kita pernah gagal Pernah Saya buat event tiga kali Bertul-tul itu rugi semua Jadi ruginya sampai satu sama satu M Dan akhirnya Untuknya Itu dari mana ya Lagi itu Laba yang saya dapat dari Susan Care Saya dapat dari Cipeng dan Comunion Ketika kalian menghabiskan pilihan Hanya buat foyer-foyer sampai mati Dan yang menghabiskan buat mobil Ayolah Saya hanya menghabiskan itu buat event Untuk move on Dan hanya event itu Baru kepenting sekarang Kita lihat usaha yang saya buat sekarang adalah Next Di Susan Care Berapa tahun 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 itu Ya Jangan evitasi lebih ya Susan Care itu jasa leceh kecil-kecil Gak kayak Indomar Next Next Ayolah Cepat Cepat Mau ngajak berantem kau Itu yang ini masuk koran tuh ya Biasalah Kalo Mas Risky Pas Risky tuh masuk Ad Saya juga ngomong karena saya masuk opas Gak biasa Langsung omong kan Sombong lah semua sombong dilarang Next Terus Tapi sombongnya karena prestasi ya Kalau sombong duniawi Omong kosong Terus Next Next Dota penyembung Ini ngapain sih Next Google juga aja kok Next Ini masuk net tv ya Next Next Ini kakak saya nih Andi Ya kan semua muslim bersaudara Semua manusia tuh bersaudara Ternyata penyembungan awal Ternyata semua Ternyata sih Kau terima loh Mas Risky tuh udah berawal dari event Ya kan Nah project itu akhirnya dibeli sama anaknya Pak Jokowi Di event saya ada ini Jaga nya Pak Jokowi Saya sama Mas Dodi itu adalah proyek yang membuat beliau Jadi saya disini gak politik men Saya jujur saya akuin dukung nomor satu Tapi saya gak politik Saya berdukung semua pejabat yang memakai brand local Ya kan Saya berdukung semuanya Yang memakai brand local saya dukung semuanya Tapi kebetulan kenapa saya respect sama beliau Ya karena saya pernah bertemu beliau Dan beliau tuh memang respect sama brand local sama sekali Karena bisa cek brand local yang dia pake tuh gak main-main Dan proyek saya baru semua Ada Vamo Terus habis itu Selain itu ada Monster Next Terus ini event kita Next lagi Itu ada fotonya Mas Risky tuh di atas pojok ini Sebelumnya Sebelumnya Iiii Di atas pojok kiri atas Terus Next Nah ini Jadi saya juga mau buat sebuah momen di Youtube Jadi ibaratnya gini Youtube-youtube kita gitu Terus sekarang selagi terkontaminasi oleh acara-acara MIR TV Jadi kenapa sekarang ada pertanyaan Apa yang dilakuinya Tau Litar sama Mbak? Siap 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 Jadi apa yang dilakuinya Tau Litar sebenernya gak salah Karena tau mental Indonesia suka hal apa? Keceh 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 Makanya kemampuannya keceh Sorry sorry men sorry men maaf Tapi emang kayak gitu Nah karena saya mengikbankan Saya membuat kritik Tapi saya kasih solusi Apa yang dilakukan Tau Litar tuh sama aja dia kayak mengubah TV ke dalam Youtube Tau gak? Salah gak? Dia tau peluangnya TV Indonesia itu dari dulu Dari dulu Tau suka pulangnya menjiganya di bulan dari sinetron setiping Tersanjung kayak Pak Enam Istri Gunung Dhafi Tukang bubur tapi Nih Haji sampe tukang buburnya gak ada tetep kayak gitu terus Premat Menziu Ya Siang tahun ini tadi membuat konten tiap hari Karena tau sukanya orang Indonesia kayak apa Suka kayak gitu kan Kenapa subscribernya ada pertanyaan Wah pake booty subscriber bisa pulang belasan juta Karena bahwa orang Indonesia tuh gak mau ketinggalan Jadi dia suskar terus Tau gak apa-apa kalo di kampung gak ya kan Eh Jokowi gala nih paham gak siup Subscribe atal di tadi Eh lucu lucu ya Wah wah Orang-orang idealis mengirang kayak gitu tuh gak sama Tapi mereka gak bisa buat solusi Nah ibaratnya kalo atal di nanti channel-channel guyon Saya aku buat channel seriusnya Ibaratnya kalo disini ada channel guyon saya buat national green fabricnya Wah gitu Nah kalo kayak gitu Jadi saya buat konten yang seriusnya saya buat pengimbang Jadi biarkan di Youtube itu konten kira-kira tuh nertilah ada konten-konten yang berbeda-beda Nah itu alesannya kenapa saya menyebarkan info saya di Youtube Dan saya tuh sempur waktu 9 sampe 4 bulan lama Bosen coy presentasi kayak gini gak lihat sama terus Sampai saya cari gaya presentasi yang berbeda Saya nampak gaya presentasinya sekarang kayak gini Blah-blah kan Gak terima gak apa Ya kan Kalo karena lebih percana Orang-orang yang fake-fake kayak gitu ya Gak apa-apa fake people power base Sekarang saya tanya terakhir ya Next Pencitraan dan branding itu penting gak gak Disini ada apa-apa soal politik gak Nancong sih Dibat sama saya Ada yang pernah nunggu pemerintahan sekarang pencitraan gak Ya semua orang tuh pernah pencitraan coy Siapa yang ngaku gak pernah pencitraan Branding itu paling penting di dalam usaha ini Sekarang kalo kalian gak berbicara Wah masih lah bohong semua gak apa Oke yang punya pacar Nancong aja Gak apa-apa nanti saya kasih balian Yang punya pacar aja Ya tuh kak bongg Tuh cowoknya pernah ngomongkan seorang pelotonganmu Bo Jelas dah Lai Bayangin pelotonganmu dulu Soh doa gak bisa aku dong Cangkat cuman Namun kan kayak gitu kan Pasti gak bisa Noseu bu assalamualaikum Niki anak ibu Niki taat Bu otot sah Bu otot sah Ini saya marak Wotot Wotot Tuh 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 Pencitraan coy Setiap orang tuh pernah melakukan pencitraan Bahkan dia tidak sadari Padahal pencitraan itu kalo dilakukan hal yang positif Bukan membohongi Ya akan menjadikan hal yang positif Itu yang penting Ya kan Jangan sampai kamu terjebak pencitraannya banyak Tapi kamu gak tau siapa dirimu sendiri coy Nah itu yang paling penting Nah itu yang paling penting Ya temui dirimu sendiri Baru kamu bisa pencitraan Saya berapa menit nanti Saya minta EXTEM berapa menit nanti Awas komunikasi Saya sebakar nih Ya udah Ya nah Terus Yang terakhir adalah Next Ini aplikasi yang saya buat bersama mas Gibran Titip jual sepatu Terus saya juga buat aplikasi titipku Jadi total saya betul ZZCM, Forska, Dalafors Terus Komunion, Jack Royal, G-Pank Store, Komunis Studio, Tuputu, Titipku Terus Besok buat pake sepatu Saya baca seri Brain, Fotografer, Endorse, Youtube, Pat Otaknya berapa? Dua Robus gini dan robus sekarang Loh kok bisa? Karena setiap manusia Tau gak yang membedain kita sama hewan lo besi? Akal ya Ya Limit sosok orang itu sebenernya banyak Cuma kita tuh terlalu terjebak di zona nyaman Begitu kita mau ngide Orang Indonesia pikir apa sih kalo kita tampil beda? Hah? Ngupuli kan? Ya Itu dilakukan kita tanpa sadar Temen kita mau maju Wah aku pokoknya pengen naik buat gadis kayak Terancatin Apa kau tau? Rupaku elak Itu spontan apa yang dikatakan oleh orang Indonesia Ketika temen yang punya ide Kita mau jaduan Tau gak kasus burung diri yang ditransplant aku? Hah? Itu kalo ketemu orang ya Yang saya mau kukulin itu Yang teriak loncat-loncat Segitu tajamnya mau seseorang Atau menghancurkan impian Dan Orang ini tuh cuman berdiri Dan orang ini Ayo loncat-loncat Loncat beneran Dan begitu loncat Orang ini cuman ketawa ke TV Terus dia membuat klanifikasi Ya saya ini goblok Kalo kamu ketemu di depan saya Saya hajar meniksa saya Sawa-sawa sekejarah Tapi kamu ngancurin satu nyawa Tapi berikan saya kukulin Orang ini gak sih mati Minimal kau babak beluru Itu yang dijadikan Apa hikmahnya adalah Mulut manusia Itu tajam banget bos Tuhan itu menciptakan satu mulut Dan dua tangan Daripada kamu adu bacot Mending adu baku hantam Kenapa kalo babu hantam Kamu cuman nuka fisik-fisik Kelar dan main Gak Gagal Neng cewe jambat-jambat Lu vila lo paling Gak siapkan Loh cara vila gampang Buat contoh konversial Kralifikasi Kalo cewek yang cantik Foto aja dikit terbuka Pamer bentuk tubuh Auto satu milen Kralifikasi samita Masih bertobat Lalu jadi sardam Coba kalo bawa lagi cowok Udah muka ganteng Dijaknya gay Atletis Pamer bata Kecapnya Mesos game Muka jelek Tai sampah Sada giri Kampret Bocah-bocah Viral di tiktok Yang viral di netizen Daswa kampret Alay Bocah gak tau tau nyik Coba kalo cewek cantik Iu nyu 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 Kini di bimbing lah Kampret Iya 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 Yang contoh 90% Kau semua Ya Kayak gitu Pamer dikit Viral Pamer dikit Viral Punyuk dikit Viral Cowok hancur dikit Nah itu yang terjadi Men Jadi intinya adalah Daripada kalian ngeburi Sekarang tanya Yang ngebuat Atau berita viral siapa? Netizen Ha? Netizen Yang buat tiktok viral siapa? Netizen boss Jadi intinya kalo kalian gak mau Buat orangnya viral Buat diri kalian viral aja Misalnya gedungin orang lain Kenapa bang? Jadi intinya adalah Semua Lucu-lucu ini adalah Daripada kalian itu Mulut ini cuma satu bos Ya Tapi ide itu tajem Menghancurkan diri sampe hati Kalo baku hantar Kamu cuma ngancurin muka doang Ya kan? Masuk rumah sakit terang Tapi kalo kamu hancurin hati seseorang Bisa kenapa? Enggak men Urusannya bisa panjang Santet Sabar lah 10 detik itu nipah Itu nipah 10 kini kini ya Biar lucu Ini 10 detik terakhir Jadi yang lucu adalah Jadi yang lucu adalah Jadi yang penting adalah Jangan sampe Tutur kata ku tuh Menghancurkan hati seseorang Kalo bisa kamu berkata positif Ketika temenmu punya Ide radikal Dukung men Ya kan? Dukung sekonyol apapun Saya pengen nembak lu namanya Nah dukung Siap Walaupun itu Gak siap Gak ada yang tau loh bos Gak ada yang tau men Jodoh gak ada yang tau men Ya kan? Ketika Mas saya pengen nembak Lu cita luna Wah asik ya Asik ya Kita dukung bos lu Oke positif aja Positif thinkingnya ya Dukung Polkutu hal terkenal Saya mau lewat 4 juta Saya beri satu Mas siap Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Karena pak Tutur kata seseorang ini Gak itu bisa menghancurkan hati seseorang Ketika usia gak salah hati Perasaan hancur Bisa sampe depresi Bisa sampe buru diri men Dan kamu disini Jangan sampe saya berbuling Ke pesen saya men ya Disini Keluar dari sini Kalo kamu sampe masih ngebudau ramai Ya kan Awas kan gue Saya sumpai gak berhasil loh Semua hidup Wah Ya kan Pulang dari sini Namanya sebenernya ini keluar Semana sampe suama lain gitu Kayak saya bisa ketemu Mas Rizky gitu kan Ketemu kenapa karena takdir Ya bukan jodoh sih Jelas dong Anaknya keluar dari mana dong Ini Nah Ya itulah Sekian dari saya Kalo ada pertanyaan Nanti sama moderator Tidak tau yang suaranya ngebas Eee Saya Sampai ketemu 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 Assalamualaikum Ketemu Oke Oke Ketemu ya Ketemu 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 Oh Suaranya sakit Karena saya gak bisa suara seperti itu Suara-suara Suara-suara Ketemu 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 Wartab bosku Ini Yang lain banyak juga nih Gratis semua Oke Kayaknya sudah lolos nanti jadi stand-up comedy Oh iya Ya Jadi disini saya ada dua usbazir gantinya Satu api dan satunya air Eee Es Oh es Oke Eh benar Saya seluar dikit nih Mending live ada di depan aja Baterainya Oh jangan ini pembicara ini Gak sobat Kamu ajik aja lah Udah dikasih sepatu Ini Eh mas Kapan-kapan nanti langsung selfie Biar kamu kan agak ganteng kan Capa kalau kamu ngejodoh lagi Kalau kamu pasang pasang 4 Hahahaha